Tentara Zionis dilaporkan berhianat dengan Pasukan Pertahanan Israel, IDF. Penghianatan itu terjadi saat tentara Israel menjual senjata ilegal ke penyusup Arab saat mereka ditugaskan berperang melawan Hamas. Dikutip dari Israel National News, tentara Israel yang berhianat itu berasal dari Brigade Nahal. Dua tentara dari Brigade Nahal berusaha menjual senjata ke penyusup ilegal Arab Palestina. Ada pun senjata yang berusaha dijual merupakan senapan serbu mikrotafor. Tentara Israel pun diam-diam mencuri senjata dari sesama prajurit di unit Brigade Nahal lalu dijual kepada orang Arab. Beruntungnya, dua tentara Israel itu berhasil ditangkap oleh polisi militer. Lantas, kedua tentara itu ditahan dengan kasus yang pengambilan senjata secara ilegal dan melakukan transaksi senjata. Sementara penyusul ilegal Arab Palestina itu ditangkap oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Jurubicara IDF mengatakan penyelidikian dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai cara. Jangan lalu, tribun X. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.